Intro Kujuskan kami Mari katakan sekali lagi Gemba dan puji Dengan sikat doa Biasakan menyanyi dengan sikat doa Oh Yesus Gemba dan puji Duritakanmu Gemba dan puji Dengan sikat doa Biasakan menyanyi dengan sikat doa Bakar dan puji selamat menikmati selamat menikmati rasakan betul rohnya mengalir angkat suaranya tetap diangkat tangannya rasakan kasih kuasa rohnya mengalir menikmati kamu Yesus Tuhan agar tetap tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus yang luar biasa kami sungguh datang kepada Tuhan dengan penyembahan dengan roh dan kebenaran kami percaya engkau hadir di tempat ini katakan amin jika kamu setuju dan kami percaya Tuhan Yesus saat ini ada di samping kami di dalam hidup kami dan terus tuntun kami semuanya dan kami mau dengar firman Tuhan juga kami mau Tuhan sucikan pikiran, hati, hidup kami supaya waktu dengar firman Tuhan kami bisa dengar dengan baik dan bahkan lakukan setiap hari dan juga kuduskan, sucikan mulut guru Nugi hidup guru Nugi pikiran guru Nugi supaya apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa haleluya amin tepuk tangan sekali lagi duduk semuanya shalom 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 selamat hari minggu selamat hari minggu selamat pagi semuanya luar biasa kasih senyuman yang terbaik ke kanan dan ke kirinya kasih senyum yang terbaik ke kanan dan ke kirinya kasih senyum yang terbaik malah bongong kasih senyum yang terbaik ke kanan dan ke kirinya bilang kamu paling ganteng kamu paling cantik tambahkan lagi kamu paling ganteng Karena ada Tuhan Yesus Kamu paling cantik karena ada Tuhan Yesus Puji Tuhan Percaya Amin Ada Tuhan Yesus bikin Mukanya makin Mukanya makin Ya Ada Tuhan Yesus jadi kelihatan makin Suka cita Ada Tuhan Yesus makin Makin apa Nih Kalau orang gak punya Tuhan Yesus ya Walaupun dia ganteng Walaupun dia cantik mukanya kayak gini Eh apa kabarnya Gimana kabarnya Baik Halo Gimana kabarnya kamu Nah biasa aja Kamu sekarang mukanya gimana Ayo sekarang saya tanya Apa kabarnya kamu semuanya Baik Baik Coba tunjukkan baik Yang penuh suka cita sorgawi Apa kabar semuanya Baik Wah puji Tuhan Mari kita Belajar lagi Memang Tuhan Kemarin Pelajaran satu Belajar tentang apa Lahir baru Sederhananya Lahir baru Adalah Percaya Dan Menerima Tuhan Yesus Ada banyak saya bilang Di seluruh dunia ini Bahkan mungkin Bahkan orang yang bukan Kristen sekalipun Mereka Percaya Tuhan Yesus pernah Ada Tetapi belum tentu Semua orang Menerima Tuhan Yesus Guru Nuki pernah cerita Teman Guru Nuki Bahkan ada tetangga Guru Nuki Ada banyak orang di Indonesia juga Saya tanya Percaya ke Tuhan Yesus? Percaya Bahkan di dalam kitab mereka pun Mereka percaya Ada Tetapi mereka Tidak menerima Yesus Dia sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Puji Tuhan Kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat semuanya Amen Maka kita Adalah anak-anak Tuhan Yesus Luar biasa Bukan anak Yatin Kalau Bang Jaren sering bicara Bukan anak Yatin Biatu Tapi kita Anak Al Oke Nah sekarang Yang kedua Nah kalau kita sudah Percaya Dan terima Tuhan Yesus Berarti Hidup kita akan Mengalami Namanya Toban Atau Pertobatan Apa sih itu? Yuk kita belajar Beberapa hal ya Waktu Lihat PPT saya Hari ini Khususnya Dari sejak kemarin Dan hari ini Harus Sangat Fokus Kalau enggak fokus Ketinggalan banyak Baik Yang pertama Dalam pelajaran pertama Kamu sudah belajar Bahwa kamu menerima Tuhan Yesus Kristus Dan percaya Kepadanya Maka kamu menjadi Puji Tuhan Luar biasa Tepuk tangan Wih keren banget Kita jadi Anak alam Bukan anak Yatin Biatu Bukan anak Setan apalagi Bukan Cuma sekedar Anak manusia Ya Anak manusia Artinya apa? Kita punya ayah Kita punya ibu Tapi kita bukan Milik Tuhan Karena Belum Percaya Tuhan Yesus Ya sekali lagi Di seluruh dunia ini Banyak anak manusia Punya ayah Punya ibu Keluarga lengkap Bahaya Punya nenek Punya kakek Tetapi Kenapa Hidupnya susah Ada seorang anak Saya Keluarganya baik-baik saja Semuanya dikasih Dia punya harta Dia punya rumah Dia punya saudara Tetapi dia selalu Hidup cuman di kamar Main game Dan hidupnya Temu stres Alasannya apa? Kira-kira Alasannya apa? Yoh Tapi anak buah Setidak begitu Disini semuanya enak Tahu bisa main Kadang dimarain Tapi bisa main Kadang Ada bikin masalah Tapi kemudian Bisa bersuka cita Apa yang beda? Yoh Apa yang beda Dengan anak itu? Keluarganya biasa Dia punya ayah Punya ibu Punya pembantu bahkan Tetapi Kalau saya tanya Kenapa Bantamu? Baik Kata-katanya sedikit Sekali Ekspresinya Kayak Tahu muka ditekuk Muka ditekuk Masih lama Masih lama atau enggak ya? Boleh pulang enggak? Ini sampai kapan ya? Mau main ya? Ada yang lihat anak seperti itu? Pernah lihat anak seperti itu? Kenapa ya Kira-kira ya? Kira-kira dia ada Suka cita enggak Di dalam hatinya? Kira-kira dia enggak punya Suka cita? Dia punya orang tua Dia punya pembantu Dia punya keluarga Dia punya mainan Tapi hidupnya di kamar terus Main game terus Dari pagi sampai pagi mungkin Kenapa? Karena tidak ada Tuhan Tapi kamu semuanya Walaupun mungkin Kadang dimarahi Sebenarnya dimarahi yang baik ya Disini enggak pernah dimarahi yang jahat ya Tapi mungkin kadang Kamu dimarahi Kamu sakit hati Tapi kamu tetap Suka cita Iya atau tidak? Iya atau tidak? Mau bukti Saya buktiin Kalau kamu tidak punya Suka cita Kamu baru dimarahi Enggak mungkin bisa main-main di sana Enggak mungkin kamu bisa Bercanda-bercanda Saya beberapa kali marah Sama Mose Saya beberapa kali marah Sama Sohen Sama beberapa kali marah Sama siapa lah Bahwanya macam-macam Ya Hampir semua sudah pernah kena marah Ya Mungkin ini sama ini Juga sudah sering marahi Ya Dengan maksud Dengan tujuan yang kami pikir Kami baik Ya Saya kurang mengerti Kalian memahami Perkataan kami atau tidak Tapi saya yakin Roh Kudus bekerja Tapi saya lihat Kalau kamu betul-betul Kamu tidak ada Tuhan Yesus Kamu tidak bisa Main-main suka cita Oh iya dong Banyak anak Saya pernah marahi Habis itu Bisa satu minggu Bisa satu bulan Bahkan Mukanya Sangat keras Kenapa? Karena semakin hari Hatinya Keras Dia bukan anak Allah Dia tidak pernah Mengerti nasihat Dia tidak pernah Mengerti perkataan Yang lain Karena tidak ada Yang membicara Di dalam hatinya Karena di dalam hatinya Kosan Di dalam hatinya Tidak ada siapa? Tidak ada Tuhan Yesus Tapi engkau Anak-anak boas Saya yakin Dan yang percaya Di dalam hatinya Ada Tuhan Yesus Amin Amin Bahkan sampai Engkau saat ini Bisa disini Sampai saat ini Kamu bisa ibadah Kamu bisa Duduk diam Dengan penuh Sungkat cita Kamu bisa Mendengar perkataan Firman Tuhan Hari ini Semua Karena kasih Tuhan Yesus Tanpa Kristus Kamu sudah tidak bisa Duduk diam Ya? Oke Lanjut Kita cepat-cepat saja Berikutnya Sebab dari Hal-hal ini Ya Saya akan Satu Dari hal-hal Hal pertama Yang Yesus Katakan Adalah di dalam Kitab Matius Pasalnya yang keempat Ayat 17 Tolong dibuka Sekarang bersama-sama Kitab Matius Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-17 Kita akan masuk Pada topik kita Satu Eh sorry Matius Pasalnya keempat Ayatnya yang ke-17 Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca Bersama-sama Tiga Dua Baik Tolong songhul Dibaca bagian Tanda kutipnya saja Tiga Dua Bertobatlah Amin Bertobatlah Sebab Kerajaan Surga Sudah dekat Tuhan Yesus Bicara kepada siapa? Tuhan Yesus Bicara kepada siapa? Tuhan Yesus Bicara kepada siapa? Saya Dan semua orang Percaya Amin Tuhan Yesus Bicara sama kamu Amin Nah apa sih artinya Bertobat dari kata-kata ini? Yuk dibaca sama-sama Tiga Dua Bertobatlah Berubahan Dan arah Sekali lagi Dibaca sama-sama Ezra Eh sorry Dibaca oleh Ezra Yang keras Arah Perubahan Pikiran Dan arah Oke Mengerti maksudnya? Perubahan pikiran Dan Arah Oke Apa artinya? Coba Yuniko dibaca Dua Dulu Coba main-main Tidak serius Sekarang Jadi Serius Atau bukan serius sebenarnya Saya juga tidak mau begini ya Anak-anak Anak-anak Masih anak-anak Kalian semua anak-anak Kalian semua masih anak-anak Kita semua orang dewasa juga sama Anak-anak Maksudnya serius itu artinya bisa bedakan Mana saatnya waktu naik Mana saatnya yang Belajar Mana saatnya I Bada Mana saatnya dengar firman Mana saatnya baca firman Mana saatnya lakukan firman Mengerti Jangan ada orang yang hidup cuma Oh santai Santai Gitu ya Ada sebuah lagu yang hidup gitu ya Hidup terkenal Begadang Jangan begadang Kalau dia ada Maksudnya apa Ada orang yang Begadang itu tahu begadang artinya Begadang apa Begadang atau sohun Begadang Apa begadang Itu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris Begadang Begadang itu orang yang dari pagi Sampai pagi lagi Tidak pernah tidur Cuma untuk main-main Ya bukan main-main Ada yang bekerja juga Tapi begadang intinya Dari pagi Sampai pagi lagi Tidak ngapa-ngapain Itu namanya Begadang Mengerti? Nah ada lagu bilang Begadang jangan begadang Kalau dia ada Ya benar-benar begitu ya Kalau dia saya lupa lagunya apa Itu lagu dunia Lagu dunia ya Cuma saya mau bilang Lagu ini menggambarkan Masyarakat Manusia Pada umumnya Banyak orang Cuma hidupnya Main-main Dari pagi sampai pagi Dari pagi sampai pagi Ngapain? Ada yang minum-minum Yang suka main-main Yang suka nakal Yang suka gak pikir-pikir yang baik Semua pikirannya jahat Itu namanya Orang yang hidupnya Cuma siap Siap Tapi orang yang ikut Tuhan Pikirannya Pikirannya gimana? Tolong 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 Ini mulai kosong Mulai kosong Berdiri semuanya Berdiri semuanya Berdiri semuanya Satu dua tiga Satu dua tiga Berdiri semuanya Berdiri semuanya Berdiri semuanya Siap diisi firman Tuhan Amin 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 Tolong fokus ya Tolong fokus ya Jangan kosong ya Kalau kosong nanti kuasa yang lain masuk Duduk Baik Sekali lagi Sekali lagi Apa yang berubah? Pikirannya Sama? Dulu Sukanya main-main Sangkai 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 Semua orang saya yakin dan percaya Guru Nugi juga dulu kecil suka begitu Suka main-main Tidak mengerti nasihat orang tua Tidak mengerti maksudnya belajar Tidak mengerti maksudnya kita kerjakan PR Tidak mengerti maksudnya belajar firman Tidak mengerti maksudnya ke gereja Cuma terpaksa Jadi hatinya tidak ada Jadi cuman main-main Selalu bikin salang lagi Bikin masalah lagi Bikin masalah lagi Tetapi orang yang terima Tuhan Waktu Guru Nugi terima Tuhan Yesus Merasakan perbedaan yang jauh beda Tidak takut Tidak merasa Hidupnya main-main Soke Tatap mata saya ya Walaupun saya bukan paranormal Tidak perlu diplototin ya Tapi tatap mata saya Tidak Tidak Apa Dulu yang suka Bercanda Bercanda yang gak penting Suka mengecek Tapi hidupnya berubah Pikir aja berubah Itu namanya Bertopas Nah sekarang koreksi diri sendiri Kamu sudah di mana posisinya Dis Posisinya ada di mana Ya Baik lanjut Yang berikutnya Sekali lagi Saya mau bilang Pertobatan adalah Para secara total Setengah Bukan Seper empat Seper lima Tiga perempat Hiskor lah Gak bisa ya Harus Total Misalnya nih Contoh yang paling sederhana aja ya Ini saya gak panjangin karena yang penting sekali Contoh nih Harus sederhana Dulu itu Kalau mau makan Tempe ayam goreng Tempe ayam goreng sayur Blah 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 Wish Makan ya Ayo silahkan makan Wish Ambil ayam goreng yang paling gede Ambil tempe Sebanyak-banyaknya Ambil sayur Siapa yang suka begitu Dibohas tidak ada kan Dulu waktu saya di asrama Ada yang begitu Kebangetan Dan saya terima sisa bagian belakang Tempe tinggal satu potong Ya Pernah itu saya Nah mengetik Atau kita akan sekarang berubah pikirannya Berubah arahnya Mendanggulukan Atau Ikut antrian Atau kalau punya adik Adiknya dulu Adiknya dulu Tempe Ini adik Ini ayamnya Oke Oh ayam ini Lain dulu Baru D-reason Tadinya egois Sekarang jadi rendah Itu namanya Bersedenana Kecil Itu yang kecil Nambahnya Banyak banget Ya Yo lanjut Ini contoh nih Ya Saya mau tanya nih sama kalian Manakah dari kedua gambar ini Yang A atau yang B Yang menggambarkan pertobakan Tahan sungguh-sungguh Jawab sama-sama B Beguk Tepuk tangan Nah saya arah Saya mau tanya alasannya Coba Joy Alasannya apa Yang gede-gede sudah tahu Alasannya kenapa pilih B Wih jangan mau kalah Sudah ikut zoom ya Kemarin ya Ikut zoom sama teman-teman Di sana ya Keren-keren ya Gurunya nanya Murid-muridnya Dimana Sudah Oh Palah muridnya yang ngajarin gurunya Iya atau enggak Itu ada satu anak Itu lucu sekali Saya suka sekali itu Namanya Gabriel Saya hanya ingat itu Anak itu Eh anak goas Kalian lebih hebat dari mereka Kalian anak Eh kalian anak Eh Jangan mau kalah Masa kalian Kalah Maksudnya gini loh Kita itu di tengah dunia ini Macam-macam orang Ada orang males Ya ada Ada banyak Banyak Bukan cuma satu Ada anak yang sukanya Cuma main Banyak Banyak Tapi ada anak yang hebat loh Anak yang sungguh-sungguh loh Bahkan belum tentu mereka percaya Tuhan Yesus loh Saya kurang tahu mereka percaya Tuhan Yesus atau tidak Tetapi Masa kita yang percaya Tuhan Yesus Yang anak ala Kalah sih sama mereka Mau seperti itu Tunjukkan kalau kamu anak ala Satu dua tiga Sekali lagi Sekarang saya mau jawab Saya mau tanya Esther Tena apa yang B Apa Ya Suaranya lebih keras aja Menuju ke surga Oke Baik Ketika Ada lagi Ada lagi jawaban Timo Timo Jangan sembunyi Kamu lebih keren dari mereka Kamu lebih hebat Ayo Timo Apa Yang keras Yang keras Keren Ya good Jawabannya Apa Tapi guru nugi kurang dengar Apa Ayo Bang Janin mau dengar juga tuh Bang Janin mau Kalau pakai zoom Malah bilang suaranya Kalau saya cuma dengar Pisik-pisik Ayo Ayo Sampai Bang Janin dengar Ayo Sampai Bang Janin dengar Suaranya Suaranya Oke Tentu 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 Ada lagi jawaban Kenapa yang B Kenapa bukan yang A Kenapa yang B Ayo Sesuai dengan teori tadi Bertobatan adalah A Jadi kenapa yang B Ayo Apa Rudia Rudia pintar sekali Rudia lebih keren dari siapapun Ayo Pasti bisa jawab Apa itu Cepetan Cepetan Eh selamat Pucat jawaban Oke coba Seva Apa Berkat Karena dia berbalik Tadinya dia Hidup disini Tapi sekarang saya tahu Saya salah Bukan disini Saya harus kembali kepada Tuhan Pikirannya Berbalik Arahnya Berbalik Tidak kesana Oke Tepuk tangan semuanya Baik lanjut Ya Ini alasannya Dari kabar di atas Kita dapat mengerti Arti bertobat Yang itu Berbalik dari Dosa Dan menuju Pada Allah Itu penting Sekali Pertama Tuhan Yesus Yang luar biasa Bisa gak Tanpa Tuhan Yesus Kita begini Bisa gak Gak bisa Gak bakalan bisa Mau berusaha keras Kayak apa Tanpa Tuhan Yesus Masuk dalam hati Kamu gak bisa Lakukan ini Ya Tapi puji Tuhan Luar biasa Yesus Sampai turun Ke dunia mati Kita hanya Untuk supaya apa Supaya kamu Berbalik Berbalik Balik lagi Cuma itu alasannya Berikutnya Yuk Mari kita Buka Roma Masalah yang ketiga Roma Masalah yang ketiga Ayatnya Yang ke 23 Ayat yang Sudah sangat Sering Sekali Kita baca Dan bahkan Kita dengarkan Roma Pasal 3 Ayatnya Yang ke 23 Sudah ketemu Semuanya Roma Pasal 3 Ayat 23 Sudah ketemu Semuanya Sudah ketemu Semuanya Baik Mari kita baca Sama-sama 3 2 Karena Semua orang Telah berbuat Dosa Dan telah Kehilangan Kebolehan Alam Sekali lagi 3 2 Tolong Chris Bacakan Bagian ini Kehilangan Dari ayat tadi Kehilangan Good Kehilangan Kebulihan Alam Dalam Hidup Kita semua Karena dosa Kehilangan Kebulihan Alam Tapi Berarti Berikutnya Yang kelima Tolong Dibacakan Saya tanya dulu Seumpah Mau nih Ada seorang Atlet Ada yang pernah Tahu Lompat tinggi Siapa yang Pernah main Lompat tinggi Ada yang pernah Atau tidak Di SD Dulu Atau Dimana Bibis Memang Kalau gak Saat Belum Di luar Pernah Lompat tinggi Tahu Ini Kalau ada Tiang Seperti ini Ada Kayak Penggalang Itu Bambu Biasanya Kemudian Kita Lompatin Oke Pertanyaannya Kalau Lompat 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 Tinggi Itu harus Mencapai Ini ada yang Ketutupan 6 kaki Sebagai syarat 6 kaki Itu berapa ya 6 kaki Pokoknya Kira-kira 1 Hampir 3 meter Ke atas Mungkin ya Sebagai syarat Oh lebih 6 meter Ke atas Manakah Di bawah Ini Pernyataan Yang Benar Coba Pikir ya Atlet Yang Tidak Mampu Mencapai 5 kaki 6 inci Dan Menyentuh Balok 2 Atlet Yang Menyerah Dan Kalah Sebelum Pertanding 3 Atlet Yang Dapat Melompat Setinggi 5 kaki 11 inci Tetapi Menjatuhkan Balok Pada Ketinggian 6 kaki Mana Yang Benar Pikir Baik Baik Kalimat Ini Menjebak Semua Kalimat Bisa Menjebak Manakah Yang Benar Pernyataan Yang Cocok Dengan Pernyataan Di atas Sumpah Atlet Tempat Tinggi Harus Mencapai 6 kaki Sebagai Syarat Berarti Mana Yang Benar 6 Kakinya Bisa Kita Ganti 6 Meter 6 6 Meter Atau Berapa Mana Yang Benar A B C Atau Tidak Ada Yang Sama Sekali Yang Benar Ada Yang Benar Atau Tidak Menurut Kamu Baru Diajak Mengeringan Ada Yang Benar Menurut Kamu Pertanyaan Saya Ada Yang Benar Gak Ada Yang Benar Gak Tidak Siapa Yang Bilang Disini Tidak Ada Jawaban Yang Benar Angkat Tangan Dengan Yakin Penuh Dan Ngerti Siapa Yang Bilang Ada Jawaban Yang Benar Dan Pilih Salah Satu Yang Mana Oke Seapa Yang Mana Yang C Alasannya Apa Ya Cepet Aja Saya Bilang Kalau Menurut Kamu Harus 6 Tati Berarti Disini Jawabannya Harus Harus 6 Apa 6 Tati Disini Ada 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 Tapi 6 Berhasil Berhasil Dagar Berarti Tetap Salah Artinya Apa Ini Sama Saja Artinya Apa Kalau Kita Kita Mal Jadi Kalau Saya Pernah Lompat Tinggi Lompat Tinggi Saya Berhasil Lompat Lompat Kira-kira Berapa Tapi Bambunya Ini Lompat Ini 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 Kaki Saya Yang Bambu Kemudian Bambunya Itu Jatuh Saya Jatuh Berarti Saya Berhasil Atau Gagal Gagal Hidup Kamu Seperti Ini Walaupun Berhasil Menompat Tapi Kalau Tidak Sesuai Standar Kamu Gagal Tuhan Eh Kita Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Sama Seperti Ini Kalau Kita Tidak Sesuai Standar Sebenarnya Kita Sudah Gagal Sekalipun Engkau Berbuat Begitu Banyak Kebaikan Apalagi Dengan Jelas Jelas Kita Tidak Punya Kebaikan Sama Sekali Tapi Karena Tuhan Yesus Puji Tuhan Kita Diselamatkan Amen Kita Bisa Berbalik Arah Amen Mengerti Maksud Saya Lompat Tinggi Itu Salah Satu Cara Untuk Kita Tahu Bahwa Di Dalam Olahraga Tidak Boleh Sembaraman Ada Standar Penting Yang Tidak Boleh Dibanggu Ngerti Standarnya Ketat Sekali Sebenarnya Di olahraga Apapun Juga Standarnya Ketat Jangan Salah Bukan Cuma Rompat Tinggi Banyak Olahraga Yang Lain Standarnya Ketat Tapi Tapi Ini Satu Contoh Saja Standarnya Ketat Sekali Ketat Jangan Pernah Kamu Bikin Tidak Perluk Kasih Sampai Orang Orang Berpikir Bahwa Oh Saya Bikin Apa Aja Tuhan Ngampuni Enggak Gara Gara Kamu Bikin Masalah Tuhan Yesus Sampai Sampai Apa Dia Mengampuni Kita Karena Tuhan Yesus Sudah Gantikan Hukuman Dosa Jangan Pernah Kamu Pikir Bahwa Pengampunan Itu Begitu Murah Sehingga Kamu Bisa Bikin Masalah Lagi Bisa Bikin Masalah Lagi Bikin Masalah Lagi Ingat Tuhan Tetap Tuntut Kamu Dengan Standar Yang Benar Amin Tapi Dengan Ada Kristus Kita Lakukan Itu Amin Ini Penting Sekali Di Dalam Ilustrasi Ini Tidak Ada Harus Atlet Harus Bisa Melompat Sesuai Dengan Enam Kaki Dan Tidak Boleh Menjatuhkan Balok Sama Sekali Balok Itu Titian Ya Waktu Set Gitu Ya Kapan Kapan Belajar Ya Lanjut Ini Contoh Lagi Ini Satu Saya Tanya Lagi Sama Kalian Kamu Perhatikan Beberapa Hal Berikut Ini Meskipun Dia Hampir Berhasil Tapi Jika Dia Menjatuhkan Balok Tersebut Dia Tetap Gagal Memenuhi Secara Jadi Jika Dosa Tidak Mencapai Standar Allah Manakah Di bawah Ini Adalah Orang Berdosa Mana Yang Mana Orang Berdosa Yang Mana Orang Berdosa Yang Mana Orang Berdosa Jangan Bingung Kenapa Kalian Dengan Pilihan Begini Bingung Biasa Pilihan ABC 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 Corat Satu Corat Satu Ini Bukan Belajaran Ini Cuma Berpikin Bada Bisa Semuanya Yang Bada Semuanya Dutup Tangan Pembunuh Pasti Orang Berdosa Pencuri Pasti Tapi Kadang Orang Berpikir Yang Ini Bukan Orang Berdosa Kenapa Seorang Yang Sesekali Sesekalilah Cuma Sekali Boleh Boleh Tetap Orang Berdosa Sekali Cuma Sekali Saya Mencuri Dalam Seumur Hidup Hidup Saya Cuma Sekali Saya Itu Cuma Berpikir Yang Jelek Cuma Sekali Tapi Tetap Ingat Adam Bikin Masalah Adam Dan Hawa Manusia Pertama Nenek Moyang Kita Bikin Masalah Cuma Dapat Kami Tenggit Tenggit Sekali Hukumannya 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 Seumur Bahkan Sampai Seluruh Anak Keturuh Yaitu Tamu Dan Luar Biasa Standar Alam Luar Biasa Tinggi Eh Tapi Masih Banyak Orang Suka Main Main Dipikirnya Gampang 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 Loh Lihat Alam Semesta Ini Kamu Coba Lihat Baik Baik Beberapa Hari Eh 4 jam Yang Lalu Ada Satu Gunung Meletus Di Jawa Timur Nah Mungkin Belum Dengar Ada Namanya Gunung Semeru Gunung Tertinggi Nomor Satu Di Jawa Budak Nah Itu Bukan Cuma Sekali Sudah Sering Kita Ada Bencana Alam Ada Banyak Masalah Ada Banyak Kecelakaan Ada Banyak Hal Semua Yang Bikin Ini Sebenarnya Masalah Siapa Saya Banjir Buang Sampah Sembarangan Iya Pak Nah Itu Sotot-sotot-sotot Sederhana Oke Lanjut ya Berikutnya Nah Tolong Dibaca Siapa Yohanes Bahaya Yang Yang mana Yoh Pikir Semua Sama-sama Yang mana Coba Dengan Cepat Bisa Lebih Dari Satu Yang Yang Mana Mementingkan Diri Sendiri Harus Kita Tinggalkan Betul Sekali Apa Lagi Mengucapkan Dan Mendengar Cerita Kotor Betul Apa Lagi Petangkaran Betul Apa Lagi Betul Oke Lanjut Tolong Siapa Adanya Terus Apa Yoh Sama-sama Pikir Ya Harus Mengalami Perubahan Total Kepada Alah Lanjut Yoh Siapa Alice Good, perubahan pikiran Baik, lanjut Yuk, sekarang kolom belka Matius pasal 3 ayat 8 Dan ini menjadi ayat hapalan yang kamu harus pegang baik-baik Ternyata enggak cuma bertobat dalam arti berubah pikiran Tapi ada yang kedua Apa itu? Yuk, dibuka Matius pasal 3 ayat 8 dibaca bersama-sama Sudah ketemu semuanya? Baik, mari kita sama-sama baca 3-2 Jadi, hasilkan dua yang sesuai dengan pertobatan Sekali lagi, Matius 3 ayat 8 Mari, alkitabnya tolong ditutup Sama-sama bersama saya Matius 3 ayat 8 Sama-sama baca Eh, sorry Sama-sama hapalkan Matius 3 Jadi, hasilkan Dan pertobatan Sekali lagi Jadi Baik Apa sih artinya? Menurut ayat ini berarti Apa artinya perubahan? Hasil dari perubahan pikiran Satu Terus Kemudian Ya, jadi Kalau dalam ayat ini menjelaskan yang penting Kalau orang bertobat sungguh-sungguh Dia jadi benci sama Dan dia mau melakukan yang Benar Pikirannya melakukan yang Benar Ya, lanjut ya Perhatikan Ini Satu cerita Ada seorang namanya Johnny Ya Mengambil barang yang bukan miliknya Dia berkata Bahwa dia percaya Yesus kok Meskipun dia tahu Bahwa mencuri itu salah Dan dia menyesali perbuatannya Tapi dia tetap Mengulangin hal yang salah Nah, ada Seorang namanya Molo Ya Molo itu selalu bikin masalah Sama tetangganya Ya Tapi karena dia Percaya Tuhan Yesus Dia menyesal Sekali Semuanya Dan mulai hidup Dalam damai Dan harmonis Dengan Tetangganya Pertanyaan saya Mana yang bertobat Sungguh-sungguh Si Johnny apa si Molo Molo Pintar sekali Tentang Si Molo ya Nah, kemudian Jadi apakah hasil Dari perubahan pikiran Yaitu Satu perubahan Apa yuk Harus apa Perubahan pikiran Berarti Tadi apa Perubahan Hidup Ya Perubahan Hidup Nah, sekali lagi Yuk Apalkan sama-sama Matius Pasal 3 ayat 8 Alkitabnya tetap ditutup Sama-sama yuk 3, 2, 1 Di dalam pikiran Hati Dan betul-betul Masuk ke dalam jiwa kita Supaya ayat ini Betul-betul Jadi Rema Matius 3 ayat 8 3, 2 Sekali lagi Sekali lagi Tadi belajar Buah-buah No Yuk, lanjut Berikutnya Sekali lagi Banyak orang itu Melakukan satu kesalahan Yang dimana Dengan berpikir Bahwa pertobatan itu Sekedar menyesali dosa Menyesali itu Guru Nuki pernah Berbicara beberapa anak Kalau anak Bikir masalah terus Kadang-kadang Guru Nuki bicara Kamu sebetulnya Menyesumannya Desal Atau bertobat Yang sadar Dan merasa Pasti tahu Berpikir bahwa Pertobatan adalah Sekedar Menyesal Itu yang dipikirkan Banyak Itu menyesal Tetapi Mereka tidak sadar Pentingnya perubahan Itu belum ada Kristus itu Kalau orang yang Tidak sadar ini Belum ada Tuhan Yesus Nah Apa sih pertobatan Yang sungguh-sungguh Harus Apa yang pertama Apa pertobatan Yang sungguh-sungguh Pilih 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 Yang pada Yang pada Menyesal Dosa-dosa Dan Jadi bukan yang ini Apalagi yang ini Kebangetan Ini keras kepala Ini kepala batu Namanya Kalau dalam ungkapan Bahasa Indonesia Ada namanya Kepala Batu Itu sama dengan Keras Kepala Sudah diomongin Tidak peduli Kalau yang ini Ini apa ya namanya Saya lupa Perumpamaannya Pokoknya orang yang selalu Melakukan lagi Melakukan lagi Melakukan Tapi harus ini Oke ya Nah Jadi pertobatan Sejati itu Ditunjukkan dua hal Pertama Terus Saya tanya berdua Esra sama Siput Jadi ada dua Tandanya Kalau orang yang sungguh-sungguh Bertobat Satu 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 Dikah yakin Dan perlu percaya diri Iya Iya betul Sudah betul Tapi jawabnya Dengan percaya diri Sekali lagi Ya Dua Oh Tepuk tangan Nah Sekarang kembali lagi Ke Johnny Sama si Molo Ya Nah Kalau kita balik lagi Sama Johnny dan Molo Kedua orang ini Menyesali dosa mereka Iya Atau enggak Dua-duanya nyesel Tapi ada yang Yang berbeda Yang berbeda Karena yang satu Kedua orang ini Menyesali dosa mereka Tetapi hanya satu Yang bertobat Siapa Si Molo Nah bagaimana kita tahu Bahwa Molo Benar-benar bertobat Satu Ya tolong dijawab Ruth 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 Yuk Ruth Ini dibaca-baca Dibaca dan terus Dilengkapi Jawabannya Jadi sebaliknya Kita tahu Bahwa Johnny Tidak sungguh-sungguh Bertobat Karena apa Tolong Songhe Tidak bisa Susah ya Oke Siapa ini namanya Joshua So Songhe Dari situ Pasti tidak bisa baca Seriously Oke Ya lanjut Jadi Joshua Joshua Ya Jadi penting sekali Yang berubah Di dunia Bagaimana Si Bagaimana Guru Duki Atau Guru Yang lain Yang nilai Kamu Betul-betul Bertobat Habis berubah Loh Kalau Pasalannya Itu lagi Itu lagi Itu lagi Kita jadi Bingung Sebenarnya Kamu mengganti Tiga Artinya Itu Tuhan Yesus Oke Sama Seperti kamu Punya teman Kamu mengerti Tidak Teman-tidak Sebenarnya teman Sejati Apa bukan Kok selalu Tipu saya Tapi nanti Minta maaf Tapi tipu saya Lagi Nanti minta maaf Lagi Nanti tipu saya Lagi Nanti minta maaf Lagi Kamu bilang Dia teman Kamu percaya Dia teman Aku teman Kamu Sungguh Aku teman Kamu Turut Maaf ya Ini bukan Jelekin Teman saya Saya pernah punya Teman Dan lucu Sekali Dia bilang Maksudnya gini Kami berteman Dari sejak SMP Sama dekat Kemudian Intinya Kami sudah Sama-sama Semua dewasa Waktu kecil Sebenarnya Dia suka Bikin masalah Bantu saya Kadang-kadang apa Tapi juga Minta bantu saya Kerjain Belajar Bukan kerjain PR Belajar Tentang apa Tapi Nanti Biasanya Saya misalnya Dicontek Dan lain-lain Nah tapi Terakhir-terakhir ini Dia pernah Minta hutang Kepada saya Lebih dari 5 kali Sebenarnya Saya itu Tidak ingin Memberi hutang Bapak dan dia Alasan yang pertama Dia mau melahirkan Anak Yang kedua Apa Yang ketiga Apa Satu pun Tidak ada yang dibalikan Tapi setiap Tapi setiap kali Dia minta hutang Selalu dia Ngomong begini Aku kan teman-tamu Dari susah kecil Masa kamu Tidak percaya Saya sebenarnya Juga tidak mau Saya tahu Dia akan tipu saya Cuma saya pikir Ya sudah Dan saya sudah Relakan Tapi intinya Orang lainnya Juga jadi tidak Percaya Sama Kamu bilang Kamu bertobat Bertobat Kamu menyesal Menyesal Kamu ikut Tuhan Yesus Kamu sudah menyesal Kamu tidak akan Lakukan ini lagi Tapi kamu lakukan lagi Kita kan jadi bingung ya Kamu betul gak Mengalami perubahan hidup Kamu betul gak Mengalami perubahan pikiran Amin Tapi kalau kamu Betul-betul Mengalami perubahan hidup Saya yakin Dan percaya Kami semua Orang-orang percaya Dan bahkan Banyak orang Yang belum percaya Sekalipun Akan bilang Engkau luar biasa Amin Amin Anak juas Luar biasa Kenapa Hidupnya berubah Pikirannya berubah Jadi contoh Jadi pelokon Luar biasa Amin Oke berikutnya Apakah dua hal yang Menyesal Menyesali dosa Betul Sekali lagi Sama-sama Yang pertama Yang kedua Bukan cuma Menyesal Tapi harus Mengalami perubahan Contoh lagi Ini Pelajaran sebenarnya Gampang sekali Tapi kalau kamu Tidak baik Baik Terima kuasa Ruh Khusus Kamu tidak Mengerti Ini anak Tiga orang Tiga orang Ini lagi Lagi Bercerita Tentang dirinya Saya tidak Suka Berkata pada Istri saya Eh sorry Tidak suka Berbohong Berdusta itu sama dengan Berbohong ya Berbohong pada Istri saya Dia sudah menikah ya Saya Tetapi Saya pun Tidak dapat Berkata Jujur pada dia Yang kedua Ada orang Bila begini Saya Sungguh-sungguh Menyesal Saya telah Berbohong Dan dengan Pertolongan Tuhan Saya akan Memperbaiki Hidup saya Dan yang ketiga Sayang Apa yang Salah dengan Satu Atau Dua Kebohongan Asal ketiga Dia tahu Bapak Manakah Dari tiga orang Ini yang betul-betul Mengalami Pertolongan Sedati Yang kedua Dia bilang Dia tidak pernah Bohong Tapi dia tidak Jujur Dia sama Aja Yang ini Jelas Orang Ajar Kalau yang ini Yang betul Menyesal Berbohongan Berikut ya Jadi kalau Sekedar menyesal Pertolongan Bukan Kalau sekedar Cuma nyesel 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 Itu artinya Dimarain Tapi Anak buah Kayaknya luar biasa Hebat-hebat Anak buah Mentalnya luar biasa Jiwanya kuat Tidak Tidak Cengeng Dulu itu Saya pernah Anak SMA Ketauan Mencuri Kemudian Nah ini kan Ada bukti Nah itu menyesal Doang itu Pikirnya orang Iba Kali melihat Tapi Yang jelas Kita tidak bicara Tentang itu Yang jelas Kalau kamu bertempat Sungguh-sungguh Kamu mengalami Namanya Perasaan Gimana 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 Rasanya Menyesal Dosa Dan Hidupnya Gimana Terutah Amin Anak buah Alami Itu ya Coy Hidup yang Baik Nah Tidak Baik Rasakan Apa yang Akibatnya Seperti Kelaktu Kamu baca Alkitab Cedak Kebakar Kamu kalau gak salah Pernah ya Kamu atau Sapa ya Saya lupa Jangan baik-baik Di kursi Oke ya Berikutnya Dalam Daktar berikut ini Akan menemukan Pengertian yang salah Tentang Pertobatan Bada yang salah Betul Jadi dia harus Menyesali dosa Juga berubah Dan percaya Tuhan Yesus Sebagai juru Selamat Tuhan Tapi kalau Cuma jesal Gak berubah Ya Sudah mengerti ya Oke Yuk tanya sama Gini sendiri Sekali lagi Bisa tanya jawab Langsung saja ya Akankah kamu terus Merasa senang dengan dosa Tidak Oke Akankah kamu terus Merupakan dosa Yang salah Bukul-bukul Tidak Komitmen ya Komitmen ya Sekali lagi ya Saya tanya ya Apakah kamu terus Senang dengan dosa Tidak Katakan Tidak 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 Kalau di luar Ada namanya Apa itu Siapa Ini siapa namanya Desi Pasti kamu sudah pernah baca Apa itu Katakan tidak pada Apa itu namanya Katakan tidak pada Narkoba Nah Di luar ada tulisan Katakan tidak pada Narkoba Nah sekarang kita katakan Katakan tidak pada Dosa Akankah kamu terus Melakukan dosa Berulang-ulang Tidak Bagus Lanjut Apakah dua hal yang membuktikan Bahwa kamu Mengalami pertempatan Sejati Sekali lagi apa Kajasan Terhadap Dosa Dan Lanjut Lanjut Berikutnya Sekali lagi Matius 3 ayat 8 Matius 3 ayat 8 Matius 3 ayat 8 Matius 3 ayat 8 Esra sendirian Kamu bukan penonton Esra Kita bukan penonton Termasuk Guru Nugi Bukan penonton Di sini Guru Nugi Bukan artis Selebritis Bukan Saya bukan penyanyi Yang perlu ditonton Atau sedang apa Sekarang ikut Sama-sama Eh kamu Esra Yang ras Karena saya ikut Hati seorang murid Yuk belajar jadi Hati seorang murid Hati seorang murid Artinya apa Ikut sama-sama belajar Termasuk Guru Nugi Di sini Bukan sedang mengajar Guru Nugi Juga ikut belajar Ikuti saya Jadi Hasilkan Buah Yang Yang apa Sesuai Matius Suara yang keras Yang keras Sekali lagi ulang Suara yang lebih keras Tengah Baik Jangan Jangan kayak penonton Ya Oke ya Ikut saya Semuanya Saya bukan artis Penyanyi Selebritis Alalala Gitu Kamu tonton Tonton Sama-sama Tiga dua Agus Kali luar biasa Tengah 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 Yesus Yang luar biasa Sekitik review Yang luar biasa Jadi kita sudah belajar Bajar Jika kamu Sungguh bertolak Apa yang kamu akan Masakan Bajar 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 Bagaimana seharusnya Hidup kamu Bajar 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 Kelihatan Yang B C A B B B Berarti dia menyesal Dan Berubah Jadi sekali lagi Ayat kakalan kita Matius Tiga dua Yuk Berarti berdiri Sama-sama Sekali lagi Kita ulang Dengan iman Dengan komitmen Ucapkan Ayat kakalan kita Tiga dua Matius Tiga Tiga Ayat Delapan Jadi Tiga dua Sesuai dengan Ertokatan Sekali lagi Matius Tiga Ayat Delapan Tiga Sintang Tua Yang Sesuai Dengan Ertokatan Tiga Masa Tiga Ayat Dapan Berdua Kamu Kayak Ayo Berdua Sampun Sama Ezra Matius Tiga Oke Matius Amin Yuk Mari kita Berdoa Sekentar Tuhan Yesus Kami Sungguh Bersyukur Terima Kasih Kasih Anubra Tuhan Yesus Luar Biasa Sampai Hari Ini Kami Masih Bisa Dengar Firman Tuhan Dan Oleh Karena Itu Kami Minta Tolong Dengan Kuasa Rauh Kudus Saja Kami Mau Berubah Amin Kami Mau Menyesal Sungguh Menyesali Dosa Dosa Kami Amin Kami Mau Besok Nanti Setelah Ini Mau Lakukan Betul-betul Yang Benar Amin Amin Yuk Jadi Yang lagi Pertama Yang pertama Saja Curaganda Saru Kudus Sekali Terus Setelah Itu Kita Akhiri Curaganda Ez Sekali Tidak Curaganda Akan tangan tinggi-tinggi Kujisan terjadi di tempat Rasakan kuasa roda Rambatlah Dasamu Tuhan Kujisan terjadi Mari kita sama-sama berdoa Mengingat komen Satu, dua, tiga Jom Saya TGKD berdoa sungguh Menyesali segala kesalahan Bekeriruan yang pernah kamu lakukan Sepanjang hari ini Sepanjang minggu ini Sepanjang hari-hari ini Minta kuasa roda Rambatlah kerja Pasti ada perubahan total terjadi Di dalam hidupmu Yes, kami percaya Curahan kuasa roda Yang berkerja di dalam hidup kamu Kami percaya Minta tolong Tuhan Yesus Minta tolong Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh menyesal Sungguh menyesal Sungguh menyesal Oh Yesus Oh Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh bersungguh Maksud Maksud Kami sungguh menyesal Maksud Kami sungguh menyesal Terima kasih.